Nah saya akan jelaskan apa itu bisnis platform Karena Atomi merupakan bisnis platform Walaupun bentuknya sebagai network marketing Tapi cara menjalankannya bukan seperti network marketing Nanti saya akan jelaskan perbedaan bisnis platform dengan network marketing Atau MLM Saya akan jelaskan dulu apa itu bisnis platform Bagi yang belum pernah dengar Apa itu bisnis platform adalah sarana koneksi dari produsen kepada konsumen Ada yang memproduksi, ada yang mengkonsumsi Ini hanya koneksi saja Sifatnya seperti ini Jadi ada platform yang menyediakan suatu media Yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen Siapa itu platform? Platform ini yang terbesar Anda sudah tahu Amazon mereka adalah distribusi platform Lalu ada Facebook mereka menjual iklan Anda suka lihat iklan-iklan yang muncul di Facebook Anda Nah mereka sedang menjual iklan Ada yang memproduksi Lalu Anda yang mengkonsumsi Lalu ada juga Alibaba, eBay Ataupun yang di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, Lazada Ataupun juga transportasi seperti Uber, Gojek, Grab Dan juga untuk travel seperti Expedia, Priceland, dan Airbnb Kalau Anda lihat pemilik platform ini Mereka tidak memproduksi produk-produknya Mereka hanya menyediakan platform Lalu ada produsennya berjualan Lalu ada konsumennya yang berbelanja Seperti itu Kalau saya butuh transportasi Saya tinggal pakai Gojek Kalau di Indonesia Grab Kalau di luar negeri Uber Pemilik platform ini tidak punya mobilnya Tapi penyedia mobilnya ini Yaitu pengguna platform ini Dia yang menyediakan mobil Lalu konsumennya Anda yang saya yang mau pakai jasanya Saya tinggal order Sama seperti hotel Expedia, Priceland, Airbnb Mereka tidak punya Pemilik platform ini tidak punya hotel-hotel tersebut Tidak punya rumah-rumah yang dikontrakkan tersebut Tapi ada yang produsennya yang menyediakan rumah-rumah mereka Lalu diberikan jasa kepada platform ini Lalu konsumennya yang menyewa Jadi platform itu Anda tidak menyediakan atau memproduksinya Tapi Anda hanya menyediakan platformnya saja Medianya saja Untuk mereka berkoneksi Tentunya produsen sedikit menghasilkan uang Konsumen yang akan menghabiskan uang Lalu yang menghasilkan uang paling banyak adalah Pemilik platform tersebut Artinya Anda tidak akan bisa lebih kaya Daripada si Jeff Bezos Mark Zuckerberg Ataupun yang pemilik platform tersebut Anda hanya ya mungkin dapat fee-nya saja Dapat sedikit margin Lalu Anda bayar fee Mungkin Anda profit 30% Tapi Anda tidak akan bisa lebih kaya Daripada pemilik platform Kalau Anda konsumen sudah pasti Anda yang paling habis uangnya Nah perbedaan bisnis platform Dengan network marketing adalah seperti ini Tadi saya sudah jelaskan Atomi merupakan bisnis platform Dengan menggunakan sistem network marketing Kenapa Bapak Ibu network marketing? Atomi kalau tidak network marketing Atomi hanya bisa memberikan cashback Berupa cashback Hanya 1-3% Anda kalau masuk ke platform bisnis Yang Anda sudah pakai Misalnya kayak tadi ya Uber, Gojek, Grab Kadang kan dapat cashback-cashback gitu ya Nah itu sekitar 1-3% Dari apa yang Anda keluarkan Jadi Anda tidak akan bisa kaya Bapak Ibu Dengan hanya menggunakan platform tersebut Dapat hanya 3% Tapi dengan network marketing Atomi bisa memberikan kembali Berupa komisi sebesar 35% Nah Anda mesti paham dulu Kenapa Atomi suatu network marketing? Karena Atomi mau memberikan Anda 35% sebagai komisi Dimana ini seperti seorang profit sharing Seperti pemilik Anda seperti pemilik Atomi Bisa mendapatkan 35% Itu saja Kenapa alasannya Atomi suatu network marketing Nah perbedaannya antara bisnis platform Dengan network marketing adalah seperti ini Di bisnis platform waktu Anda join Gratis Betul nggak? Waktu Anda registrasi nggak bayar kan? Tapi kalau di network marketing Ada biaya Anda berbayar untuk registrasi Sebagai member Kalau di bisnis platform Tidak menjual paket Tapi kalau di network marketing Ada penjualan paket Ada paket silver Emas Gold Atau platinum Semakin tinggi paket Anda Semakin banyak benefit Yang Anda bisa dapat Kalau di bisnis platform Nggak ada Bapak Ibu Anda join Tokopedia Lazada Atau Uber Gojek Grab Anda nggak dipaksa untuk belanja paketnya Mereka tidak menjual paket Lalu tidak ada biaya bulanan Kalau di bisnis platform Artinya tidak ada biaya maintenance Biaya pemeliharaan Tapi kalau di network marketing Atau MLM Ada biaya bulanan Atau yang namanya Tupo Tutup point Di akhir bulan Anda harus Belanja minimal berapa Tergantung posisi Anda Untuk bisa mendapatkan bonus Ada biaya bulanan Lalu kalau di bisnis platform Tidak ada iuran tahunan Tidak ada renewal Tapi kalau di network marketing Biasanya ada Ada iuran tahunan Seperti membership Berulang Setiap tahun Di bisnis platform Tidak ada auto ship Atau pengiriman langsung Waktu Anda registrasi Anda biasanya Kalau di network marketing Diminta Produk apa Yang akan kami kirimkan Setiap bulan Anda masukin Credit card Nanti di awal bulan Dikirim Anda butuh Nggak butuh Tetap dikirim Itu namanya auto ship Itu ada Di network marketing Di bisnis platform Tidak ada stocking barang Tapi kalau di network marketing Banyak orang Yang nyetok barang Karena mereka jadi Stokis Istilahnya stokis Mereka beli barang Hampir banyak Karena Supaya dapat diskon Lalu mereka jual Yang namanya ada stok Pasti namanya nanti Ada barang Yang ada luar Nah kalau di bisnis platform Tidak ada stok barang Karena yang berjualan Bukan Anda Ya Saya pemilik Gojek Saya bukan yang Menyediakan mobil Nanti mobil saya bisa jadi rongsokkan Jadi saya nggak ada stok mobil Yang punya barang Ya itu ya Penyedia produsen-produsen ini Mereka yang nyetokin barang Kita kan hanya penghubung saja Kalau di bisnis platform Tidak fokus menjual Lebih pada Fokusnya apa Mengkoneksikan Tapi kalau di network marketing Fokusnya kepada Penjualan Ada yang namanya Retail margin Retail profit Anda beli produk murah Anda bisa dapat 20% 30% Keuntungan Dari penjualan tersebut Jadi fokusnya untuk Berjualan 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 Kalau di bisnis platform Tidak fokus kepada Recruiting Kalau di network marketing Fokusnya mencari Orang untuk Join Kenapa? Karena join bayar Waktu mereka bayar Anda dapat 20% Ada yang 10 Ada yang 30% Dari biaya Registrasi Apalagi kalau ada paket Anda dapat lagi Maka fokus Anda Recruit Recruit Mencari orang Daftarin Cari member Daftarin Kalau di bisnis platform Kita bukan Recruiting Kita mencari Konsumen Orang yang betul-betul Mau pakai produk Dari yang platform jual Tersebut Kalau di bisnis platform Fokusnya kepada Koneksi Yang tadi saya bilang Menghubungkan antara Produsen kepada Konsumen Hanya menghubungkan saja Bukan berjualan Tapi kalau di network marketing Fokus mereka Pada retail profit Keuntungan pada saat Menjual barang Ada marginnya Lalu yang berikutnya Bisnis platform Fokus kepada konsumen Menciptakan konsumen Orang yang mau pakai produk Kalau di network marketing Fokusnya kepada distributor Orang yang punya uang Masuk investasi Beli paket Ada biaya tupo Dia mampu Dia cari orang yang mampu Tupo Mampu beli paket Yang mampu Bayar registrasi Ini adalah distributor Yang terakhir Bisnis platform Image-nya Citra-nya adalah positif Artinya orang Kalau sudah dibilang Oh ini seperti Amazon Oh ya oke Saya tahu Amazon Oh saya tahu Tokopedia Saya tahu Shopee Ya itu sudah positif Image-nya Atau Ininya ya Citra-nya Tapi kalau MLM Atau network marketing Image-nya apa? Negatif Saya belum pernah Ketemu orang Waktu saya bilang Atomi suatu MLM Dia langsung tertarik Enggak ada Kenapa? Karena MLM ini Sudah jelek Namanya Yang bikin jelek Bukan si Atomi Bapak Ibu Banyak perusahaan Oknum yang bikin jelek Money game Perusahaan money game Piramida scheme Atau Ponsi scheme Mereka menggunakan Bentuk network marketing Akhirnya jadi jelek Image-nya Nah Atomi Sedang menulis ulang Nama Atau sejarah Network marketing Supaya nama Network marketing ini bagus Maka dari itu Anda gak usah takut Kalau Atomi itu suatu MLM Bukan seperti MLM Yang menjurumuskan Justru Atomi Sedang merubah Nama MLM ini Diperbarui Diperbagus Supaya image-nya Jadi positif Tapi sebetulnya Bentuk Atomi Murni adalah Bisnis platform Tadi ingat sekali lagi Kenapa Atomi MLM Karena Atomi Mau memberikan Komisi Sebanyak 35% Kalau enggak Bisnis platform Hanya bisa kasih 3% Jadi bentuknya Atomi Harus Mau gak mau Harus Network marketing Atau MLM Supaya bisa memberikan 35% Komisi Jadi apa itu Atomi Simpel Tadi saya bilang apa Bisnis platform Bisnis platform Sudah pasti online Bapak Ibu Anda gak usah tanya saya Pak Mike Atomi online gak Semua bisnis platform Itu online Tapi belum tentu Global Kalau Atomi Itu global Ada di 57 negara Dan produknya Bisnis platform Saya belum pernah ketemu Bisnis platform Yang distribusi Seperti Atomi Dan Amazon Itu jualnya Cuma 3 produk Gak ada 10-20 produk Gak ada Bisnis yang namanya Bisnis platform Itu minimal Ratusan produk Ya Dari kepala Sampai kaki Ada Atomi Ada 500 Sampai 600 Produk Jadi Inilah Atomi Suatu bisnis platform Yang sudah global Yang menjual Produk kebutuhan harian 500 Sampai 600 Jenis Bisnis platform Atomi ini Tidak pernah tutup Bapak Ibu Karena bersifat online Artinya 24 jam Sehari buka 7 hari Seminggu Kita buka Dan sudah global Di 57 negara Cara mengaksesnya Anda bisa menggunakan Atomi mobile Aplikasi Atau bisa masuk ke website Atomi.com Garis miring ID Indonesia Kalau Anda di Amerika US Itu ada sekitar Di Indonesia 125 produk Lalu baru-baru ini Atomi ATG Mall Sudah buka Di Indonesia Ada 140an produk Jadi total Dengan ID Anda Di Indonesia Anda bisa menikmati Kurang lebih 270an produk Lumayan kan Dari 500an Produk ini Anda separuhnya Bisa menikmati Di Indonesia Dengan 2 Aplikasi ini Sub indo by broth3rmax Terima kasih